Hai 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 ini akan sampaikan diri oleh mahasiswa tadi masih juga harus sadar bahwa kami sebagai mahasiswa atau supaya tidak kami bagian daripada masyarakat kalau kita tidak ada masalah dalam masyarakat yang ditekankan dari pemerintah kami harus mengeluarkan dan itu foksi kita maka kami akan sampai dengan mahasiswa 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 tersebut blok wabu ini kami akan klarifikasikan kami sebagai mahasiswa yang diutus dari alam kamupaten dan pemerintah kami menerima ilmu kami kami disebut dengan injelek kami akan sedikit klarifikasikan dan kaji terkait akan kehadiran peti blok wabu di injelek jaya dengan demikian sebelumnya saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman dan mengorasi jadi persilahkan mahasiswa 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 intan jaya ada pun mahasiswa mahasiswi sekabupaten intan jaya yang mengenam pendidikan di kota manado sulawesi utara sangat geram terkait kehadiran surat izin lokasi pertampangan dengan PT bolok wabu di kabupaten intan jaya karena itu kami tolak PT bolok wabu maka dengan demikian kami melihat dampak buruk pertampangan bagi masyarakat tidaklah banyak positif serta mengambilkan kehidupan generasi penerus juga kami minta kepada gubernur papua pemerintah daerah kabupaten intan jaya segera hentikan surat perizinan lokasi penampangan PT bolok wabu di kabupaten intan jaya merupakan solusi PT bolok wabu tolak 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 PT bolok wabu tolak tolak mahasiswa hidup mahasiswa hidup mahasiswa kabupaten intan jaya hidup kami mewakili putri asli papua sekabupaten intan jaya yang mengenyam di kota studi manado sulawesi utara bahwa pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi segera menghentikan kerjasama PT blok wabu yang akan direncanakan beroperasi di kabupaten intan jaya karena akan berdampak besar yang menimbulkan kerusakan alam dan lingkungan serta dampak sosial bagi masyarakat pemerintah daerah maupun provinsi akan menegak hukum segera menangani masalah HAM yang sedang terjadi di intan jaya secara serius karena di intan jaya sedang krisis kemanusiaan dan sangat berdampak besar bagi masyarakat setempat yang membuat masyarakat trauma intan jaya sedang krisis kemanusiaan stop penisirang mahasiswa hidup mahasiswa hidup mahasiswa intan jaya hidup PT blok wabu tolak tolak baik terima kasih masyarakat mahasiswa hidup mahasiswa hidup mahasiswa hidup 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 mahasiswa hidup baik eh bagi putera daerah yang mempermainkan untuk kepentingan diri sendiri jangan untuk mengatasnamakan masyarakat di kabupaten indan jaya kami mahasiswa dan mahasiswi di kota Sudimanado mengotok hidup anak putera daerah yang turut berkabung bersama dengan berusaha negara merancang akses eksplorasi PT blok wabu di kabupaten intan saya kami mengutuk mahasiswa hidup mahasiswa mahasiswa di kabupaten intan saya hidup PT blok wabu tolak 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 terima kasih untuk selanjutnya silahkan mahasiswa hidup mahasiswa hidup PT blok wabu tolak tolak ya karena kehadiran PT blok wabu kami melihat dari setiap fenomena yang terjadi di Papua dan di negara Indonesia banyak dampak buruk yang terjadi contohnya di kripot tembak apurat di timika akibatnya dampaknya sangat buruk sekali dan di merauke perkebunan kelapa sawi membuat alam hancur karena dengan demikian kami sebagai jelek mahasiswa yang diutus dari alam masyarakat dan pemerintah Kabupaten indian saya kami akan sampaikan pernyataan sikap kami pernyataan 1967 eksplorasi besar-besaran di tanah Papua sehingga menimbulkan kekejaman pelangkaran HAM sampai saat ini terhadap rakyat pribumi maka dengan demikian akan membawa malapetaka bagi rakyat dengan itu kami menolak PT blok wabu yang saat ini sedang direncanakan untuk akses bereksplorasi di Kabupaten sehingga kami meminta segera cabut undang-undang cipta kerja Om Dibu Selaw kebicaraan pemerintah dan kapitalis yang sedang merancang PT blok wabu poin kedua penyataan sikap kami kami meminta kepada Gubernur Papua segera mencabut surat izin bereksplorasi di Kabupaten indian saya yang ketiga kami mengklarifikasikan akan dampak buruk bagi rakyat sipil dan akan menjadi korban dalam sistem hegemonistik kolonial yang tidak adil hanya untuk menghancurkan rakyat sipil dan alam maka itu lembaga sekutif di Kabupaten indian saya segera membuat pernyataan sikap tolak PT blok wabu yang keempat kami dengan tegas mengkutuk aktor-aktor elit politik yang memperjuangkan demi kepentingan pribadi dan kapitalis yang jangan mengatasnamakan rakyat untuk akses investasi dan eksplorasi PT blok wabu di Kabupaten indian saya yang kelima kami meminta pemerintah pusat untuk segera membuka akses jurnalis asing dan internasional masuk di tenang Papua yang keenam menjaga militerisme di Kabupaten indian saya akibat operasi militer yang tidak profesional mengakibatkan korban rakyat sipil dan demikian pernyataan sikap kami mahasiswa hidup mahasiswa hidup mahasiswa hidup mahasiswa hidup PT blok wabu tolak 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 terima kasih terima kasih terima kasih